Ketercukupan kompos kita Sebelum kita aplikasikan ke pokok durian kita Rumputnya itu bisa gosong, nah itu berarti belum selesai dia proses fermentasinya Nah jadi kita membuat kompos untuk di area kebun durian Musangking, Gunung Perak Yuk mari berbagi rasa dan berbagi cara Sahabat durian selanjutnya kita masih berada di Musangking, Gunung Perak Nah ini adalah kompos kita Jadi kita membuat kompos untuk pupuk kompos di area kebun durian Musangking, Gunung Perak Jadi bang ini kompos yang kita buat disini ya Jadi ini sekarang kita perang, udah berapa hari nih? Udah satu bulan lebih loh ini Satu bulan ya Pak Mandor ya, satu bulan Jadi nanti mulai kita sebar ke area kebun durian kita Bulan depan, September ya mulai masuk Nah ini satu karung ada berapa kilo ini? 40 40 kilo, jadi kompos kita ini udah kita karungin ya Dan kita buatnya disini Nah disini bahan baku utamanya itu adalah kotoran sapi Kotoran sapi Tapi juga kadang kita juga menggunakan kotoran ayam ya Tapi kita kali ini menggunakan kotoran sapi Setelah kita fermentasi, kita olah, kita proses Nah inilah sekarang yang sudah jadinya Ada yang terbuka? Gak ada ya? Atau yang sisa gitu, yang kecil? Buka aja yang kecil ya, yang bisa kita lihat Ini kemarin yang goni-goni ini siapa? Kita atau mereka? Mereka lah Mereka ya Mereka lah ya Mereka jahit Mereka jahit kan? Ini ya, yang ininya ya, yang depan-depannya ya Nah jadi inilah kondisi, apa namanya Kupuk komposnya Kompos kita dan setiap karungnya itu udah dinomorin ya Jadi jumlahnya itu udah ketahuan ya Satu-satunya, 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 dua-satunya, dua-satunya Nah seperti ini Jadi totalnya itu semuanya Ada berapa karung kita totalnya nih Pak Mandor? Dua-satunya, dua ratus Nah, dua ratus ya Dua ratus Nah Ada bisa kita lihat dalamnya dulu? Buka Boleh, boleh buka dulu satu Biar kita lihat gimana bentuk kompos yang sudah kita punya Ini memang udah selesai proses fermentasinya Nah sekarang kita lagi menghitung untuk kebutuhannya Nah, berapa lagi yang mau kita produksi Untuk ketercukupan Kompos kita Pohon perpohon durian Yang ada di Nusangki Gunung Merah Nah ini kita coba buka dulu Kita lihat visualnya Pangkalnya Nah, jadi Sahabat Durian inilah bentuk Visual atau bentuk fisik Daripada Kompos kita secara visual Nah ini sangat ringan ya Jadi betul-betul dia sudah jadi Tapi walaupun begitu Nanti kita coba tes Sebelum kita sebar Kita akan Taruh ke Rumputan Kalau rumputannya itu gak kering Berarti dia sudah siap untuk disebar ke pokok durian Ada kalanya kadang-kadang Kompos itu Ya, belum terfermentasi secara Baik, secara sempurna Kita aplikasikan ke rumput Sebelum kita aplikasikan ke pokok durian kita Rumputnya itu bisa gosong Nah itu berarti belum selesai dia Proses fermentasinya Nah ini juga kita lagi trial ini Ke rumput ini ya Contohnya seperti ini biasanya Rumputnya itu kita Cobakan saja Ke titik seperti ini Ya Ya, nanti beberapa hari kita perhatikan Kita perhatikan apakah Sudah subuh rumputnya Atau dia langsung gosong Ataupun dia masih Seperti terbakar Nah, kalau dia seperti terbakar Berarti dia belum Belum jadi dia Prosesnya Nah ini Contohnya Rumput-rumput Rumput-rumput itu agak tahan dia Contohnya ya Rumput-rumput ini dia agak tahan dia Yang mana bang? Yang kasih lah yang sensitif Ini dia Rumput teki itu Iya Nah itu contoh-contoh aplikasi Nanti kita Lakukan di Rumput-rumput dulu Air kita masih ada ini kan? Oh masih ada loh Nah jadi Ini air ini adalah Air peninggalan sapi Nah jadi sahabat Duren Inilah kondisi Produksi pupuk kompos kita Di kebun durian Musangking Gunung Perak Nah ini adalah tim kita Yang di Musangking Gunung Perak Ada Pak Mandor Dan juga ada bagian Insektisida Fungisida Dan juga membantu operasional Pada saat proses kompos Ini ada bang Mangihut Jadi mudah-mudahan Kompos yang kita produksi Di sini nih ya Dengan bantuan dari Formulasi dari luar Bisa cocok untuk tanaman durian kita Dimana usia tanaman durian kita Sekarang sudah mendekati Empat tahun ya Empat tahun Empat tahun dan Fase yang akan Mau kita jalani adalah Fase generatif Di tahun depan Kita sudah bisa Mempersiapkan Untuk pembuahan Ataupun fase Generatifnya Karena sekarang Kita masih di fase vegetatif Untuk pembesaran Ya perawatan Pembesaran ya Batang utama Cabang-cabang Ataupun tempat dudukan buah Itu yang sekarang kita lakukan Nah kompos ini juga Untuk memperbaiki struktur tanah Sehingga tanahnya itu Tercukupi unsur haranya Yang siap untuk diserap akar Pohon durian kita Pohon durian kita Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Share, like, dan komen See you Bye bye Ini masalah akar ini ya Kita identifikasi Yang adalah masalah akar Di kebun durian kita Ini jenisnya ini Musangking ya Ini MK Ini tanaman MK Sahabat durian Nantikan video kami selanjutnya Khusus membahas Tentang penyakit Dan juga Pemupukan Di kebun durian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton